Amerika Serikat dan sekutunya semestinya tidak punya masalah berarti untuk menghancurkan huti Yaman di Laut Merah. Secara militer, Amerika Serikat dan sekutu jauh lebih kuat dibanding huti yang sekedar kelompok perlawanan dari Yaman. Namun kenyataannya, Amerika Serikat belum mampu menyeterilkan jalur perdagangan Laut Merah dari gangguan serangan huti. Kelompok gerakan politik bersenjata Yaman itu terus mengganggu rute pengiriman dan rantai pasokan global yang diklaim hanya menyasar entitas Israel. Diberitakan dari ulasan Insider pada 25 Januari, serangan berulang kali yang diluncurkan Amerika Serikat dan Inggris tetap tidak menghalangi gerakan huti. Insider dalam ulasannya menyebut ada tiga faktor atau alasan yang menjadi kekuatan huti sehingga membuat Amerika Serikat dan sekutunya kewalahan. Faktor pertama adalah geografis. Karena letak yaman di mana huti melakukan pergerakan berada di sisi timur Laut Merah. Tidak hanya menghadapi gangguan di terusan Suez, kapal-kapal perdagangan yang melewati Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab kini harus berhadapan dengan huti. Posisi huti cukup strategis karena kapal-kapal berada dalam jangkauan rudal antikapal darat, drone, dan bahkan howitzer yang menembakkan peluru jarak jauh. Sementara Laut Merah yang dikuasai huti tidak memiliki jalan pintas sehingga pembelokiran oleh kelompok perlawanan yaman itu berdampak besar. Kedua, soal teknologi. Huti mengoperasikan senjata antikapal modern buatan Iran dengan model Soviet dan Tiongkok yang sangat kuat namun cukup sederhana. Menurut International Institute for Strategic Studies, huti juga memiliki rudal penghancur kapal, rudal jelajah antikapal Gadir Iran, dan Quds Z-0. Termasuk rudal balistik antikapal juga telah mereka tembakan dari peluncur bergerak yang dapat berpindah lokasi dengan cepat untuk menghindari deteksi alat pelacak Amerika Serikat. Faktor ketiga adalah masalah politik. Selain mendapat dukungan Iran, konfrontasi penduduk yaman dengan Israel merupakan sikap populer di kalangan negara-negara Arab. Apalagi Teheran yang ingin unjuk gigi di Teluk Persia dan Timur Tengah tidak hanya membantu huti dengan senjata dan uang. Diberitakan dari insider, kapal-kapal Iran juga memberikan informasi kepada huti mengenai pergerakan kapal sasaran di Laut Merah. Kekuatan huti tersebut bahkan membuat sanksi berupa label teroris yang dijatuhkan Amerika Serikat tidak akan berlaku. Pasalnya, huti disebut tidak memiliki kekhawatiran rakyatnya sendiri kelaparan.